Kesadaran sebagian masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih minim. Moski telah ada perda yang mengatur pengelolaan sampah serta memuat sanksi bagi yang belanggar. Aturan tersebut dinilai belum efektif serta merta membuat masyarakat patuh atau jera terhadap sanksi yang diberikan. Akibatnya masih banyak ditemukan tumpukan-tumpukan sampah di sisi jalan, mengganggu pemandangan, bahkan mengeluarkan aroma yang tidak enak. Padahal lokasi ini tidak berada jauh dari kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Seperti yang terlihat di sisi jalan kawasan Rimbo Taro RT2 RW3 Kelurahan Gunung Sari ini. Menurut RT setempat, sampah-sampah tersebut berasal dari masyarakat yang tinggal di komplek-komplek perumahan yang sengaja membuang sampah mereka pada malam hari. Warga setempat sering mengawasi dan keram melihat orang luar yang membuang sampah di lokasi tersebut. Selain ketidaksadaran masyarakat, kondisi lampu penerangan jalan di lokasi yang tidak berfungsi membuat orang-orang yang tidak bertanggung jawab lebih leluasa membuang sampah di lokasi ini. Kalau mencari keadaan kini, sampah yang dibuang dari masyarakat, khususnya orang komplek yang banyak. Dari Perlimpian, dari Wahana, dari San Suria, dapat di jalan jalan juga. Itulah pernah kedapatan itu ya? Sudah pernah. Nah masyarakat kampung tidak ada, cuma orang-orang yang pendatang. Datang di Jajauun ya? Ya. Yang dari komplek, awal itu komplek ya, di Perlimpian, aduh. Dari Wahana, aduh. Mungkin sampah yang wali. Kalau untuk sampah di lokasi Siko, memang warga setempat tidak menerima apa lagi yang punya lahan. Dulu pernah ditegur secara prosesif dengan peneguran biasa, Jangan dibuang sampah di sini. Tapi tegurannya, saksinya kami suruh ambil kembali, sampah itu dibawa lagi. Di mana dia tinggal, bawa lagi dia pulang. Itu dulu. Habis itu kami bikin pengumuman. Pengumuman dilarang buang sampah di sini. Kita tahunya, kita karena tidak jauh dari rumah, tidak terkontrol. Sering dibuang terus, malam atau subuh. Yang membuang itu bagaibanyakan orang yang berpendidikan, Seperti rampai gawai, sambil pergi kerja, ada ditemukan. Sudah sering ditegur. Selalu tidak diindahkan. Ada DLH yang ambil, sudah dia ambil DLH, Tidak berapa jam kemudian, sampah ini sudah bertumpuk sekali lagi. Di lokasi yang ada. Warga berharap kepada pemerintah melalui dinas terkait, Segera menindak lanjuti dengan serius. Selain melakukan himbawan berupa spanduk, Titik-titik jalan yang dianggap membutuhkan penerangan harus segera diperbaiki.